Intro Mak Datuak Perpatih? Iya Ambo. Lai takkan adik Mak Datuak. Sia Ambo. Tidak, lupa Mama. Siaran ya? Cuba lah kanak-kanak bana dulu Mak. Iya, tidak lama lupa dia banyak ragu. Dan nyinyi apa tanya soal peta-tata petiti tempoh hari. Oh iya iya. Anak gadis sekolah tinggi dan membuat ujian ya? Batu lah Mak. Barakai bantuan Mama, kini Ambo lah S1 Mak. Kali satu baru? Eh satu, sarjana. Oh Alhamdulillah, syukur. Eh maaf, sinyal Mama, kau lagi hilang timbu. Adang takkan adang lupa. Biasa Mak. Itu kejala tuwo. Aku kan kejala lepihak. Atau Mak. Memang lagi. Oh iya. Macam kau, Mama. Ambo datang kemari nak menyambuang bincang-bincang kita nanti hari. Lai kebisa juga Mama membantu Ambo? Ya, insya Allah. Sekadar nendapik. Terima kasih atas kesedihan Mak Datuak dulu tuh. Masalah apa kira-kira? Hmm. Banyak hal yang ingin Ambo diskusikan juga, Mama. Hmm. Tapi sebelumnya, Ambo mohon maaf, Mak. Hmm. Kok adu antaruki itu yang tak sepandapi sepandangan? Ya. Bukan sengaja kemanakan melawan Mama. Tapi, ya sama-sama ingin mencari kebenaran. Tidak masalah. Biasa melawan Mama. Ya kebenaran. Melawan guru. Jepitwah. Ya. Mungkasuhnya ada argumen dalam mencari ayah nanjaniah sayak nalandai. Nanperalu. Lah. Itikai. Samuwayak. Kukniai. Samuwarasya. Sopanjusantum dan Talendo. Iya, iyalah. Basilang kayu dalam tungku. Goma ya, Mak? Apatua. Balaiya kata nak rentiku berayuang sambia menungkui. Basilang kayu dalam tungku disina napi mengkui. Iya, iya. Iya, iya. Itu narikah. Jadilah, Mak Datuak. Kata orang-orang sosiolog dan budayawan ya. Karakter masyarakat suatu etnis bisa dicalik dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa ya. Berbentuk kubus sederhana. Memakai ramuan pakaian nanduruih-duruih saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa. Jujur. Nerimo. Tidak banyak cincong. Itu satu lantai tanah. Ataunya genteng. Tidak banyak tanah. Iya. Ini menyatu dengan lingkungan dimanya tinggal. Pakarangan dan sajuak berhasil melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Bata? Rumah adat Bata. Bangunannya kokoh. Agak melengkuang. Tidak banyak. Mirip gunjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental. Bagak. Namun fair. Tidak bisa diajak kompromi. Cukup jauh badu. Tidak banyak. Tidak banyak. Tidak. Sedangkan bisik bangunannya emak eh. Di tanah di galangan balok-balok yang tak susun di bawahnya. Itu artinya sebuah kebersamaan dan kompak memperjuangkan kaumnya. Iya, iya. Kalau rumah orang Sunda? Kalau Sunda hampir sama aja Jawa. Tapi nampak itu di simak ya rumah gaya rumah orang Melayu. Apa lo kalau? Nah, etnis Melayu punya rumah Pangguang. Lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Tidak pemicayu dari orang lain dan congkak panggadang diri. Bagarang kepaluan. Tidak berlalu data perumahan. Kok tanah tertinggi? Tidak dikari. Ya betul. Itu namanya baluak. Baluak. Baluak pasang kayunan panjang ya. Artinya tidak proporsional. Right or wrong, my family. Ini jalan dengan artinya. Salah jawabannya tak berkaji. Nanti awak lalukan dulu. Itu jendelanya cek lah, mak. Sampi lah gitu. Tertutup dalam pergaulang gitu. Nah betul, mak. Fanatik. Mudah bawa-bawa sangkong. Pembini bagai. Itu suku melihat orang susah. SMS. Kita tahu sama SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Ini giliran apa? Apa kajian orang tentang rumah bergonjong apa? Nah. Kita nampal yang parah, mak. Apa yang parahnya? Tiang nampal pijak di atas sandi. Menandukan orang awak tidak berprinsip guyah dalam pendirian. Tidak bangunannya tidak vertikal. Cui ke bawah. Itu tahu mak artinya. Curang. Sulit dipecayu dan licik. Nah itu. Sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Ini jalan dengan mak maksudnya itu? Enggak sih. Enggak serius. Enggak serius. Enggak serius. Enggak serius. Dalam layu berindakan. Sudah itu. Ya. Di muka dinding berkirah. Rancat itu. Rancat itu. Tapi di belakang. Bila berjalan-jalan. Rancat keluar rumah. Jadi cahaya itu. Bantuannya. Suka berpura-pura. Sekadar lagak. Nampak ada orang. Nah. Iku yang paling hebat. Tanduk rumah. Dan runciang itu. Simbol dari yang itu? Garata Samba. Tidak. Kira-kira baik. Itulah. Alalah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau komentar tentang orang Jawa. Tidak seperti itu. vä. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ofksehen apa yang dilipatkan? Hitap dengan semangat. Bahan amat? Sekarang atau yang kalian keseyikan budayawan itu tadi? güwangya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namunnya sudah berjalan-nya. Tidak. Nama teringat kepada seorang mahasiswi pasca serjara di tahun 80an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Nah katanya Minang itu pelik, licik, ortodok dan segarobak, parangai-parangai burua. Sehingga orang awak di Jakarta tak singgung habis heboh mbak lambah. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, selalu mau hujat kepada nama-namu bersih warna itu. Kabarnya orang batak pun dikatakan muka tembok. Tapi mereka tenang-tenang saja, tidak tak singgung, tidak protes. Sehingga ada nama komentar saya itu. Kata-kata kalau si cewek itu sakit hati, dia dikecewakan pacarnya dan orang awak. Aduh, seorang datua emosi seperti si bapak. Kata-kata, nanti ada yang kau ini, Pak Jatuh. Nanti tahu bapak yang saya tahu bapak yang saya tahu bapak. Pokoknya macam-macam tumpalak juga rutuh si BA masa itu. Karena keuntur pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi takut datang. Tapi bukan takut, Mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen. Bukan ke orang Minang. Nah, cubo klarifikasi ke almamaternya, Mak. Lagi diundang di UI ke kampus tapi orang apa? Untuk nama saya? Dek takui, kan? Tidak. Betul cubo kecil orang, Mak. Kalau tanduak runciang di puncak rumah gonjong sekadar panggarega. Bukan untuk menyindua. Tidak. Nah. Kini Ambo ingin mendanga komentar Mak Datuk Parpatyah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin adu 6 patik diluruskan barangkali? Dua puluh dua ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penerjemah ini bercerita tentang gaya arsitektur rumah. Kepala. Kepala. Rupanya beliau kok. Melalui penerjemahnya kan ya? Ya. Mencuritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Sungguh mencengangkan ke mana kan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita harus tahu. Apa hasil temuannya itu, Mak? Kau rakyatnya. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadanglah dirancang menjadi rumah tahan gempa. baik itu teliti para arsiteknya katanya bahwa sehingga sekuai apapun bumi bagoncang rumah bagoncang tak terubah entah kalau rumah tembok ke sepak sapa rupanya kemanakan rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusako kuno menangkabau itu mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat dimana tak rasionya itu mak pertama ditapak tiang dan tak ditanam tapi tiba-tiba pijakkan di permukaan batu kali nanti itu menyabutnya sandi kalau datang gampu mahoyak maku tunggak akan bergeser beberapa meli mengikuti irama pulang baliak gerakannya itu cek yang lain yang kedua setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen ya dan disabik punco kemudian dipaharik dengan pasak kayu waktu datang ngoncangan setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel kemudian babayak ke posisi awal sekiranya dimatikan di sipaku ujuang jepang kakayu akan patah-patah dan rumah terubah bahpula tanpang dinding nan kambang kateh itu maklumatnya seharusnya kan nan gadang dibawa supaya kue manahan baban aneh kan batu lah bukan kau itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi dan itu agaknya nangka manakan mungkasih dengan kebudayaan minang melawan arus peradaban gitu tapi justru kemana kan itulah rasio ke kekuatan kekuatan rumah tadah iya 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 terpaan angin dan menghantam rumah akan diregam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah aratinya aratinya sampiang rumah nan menjadi sesaran angin tadi tidak menantang 180 derajat iya 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 kekuatannya dapat dijinakkan di permukaan dan landai itu lho bahwa kalau angin datang dari muka atau belakang nah itu maklumatnya sekancang-kancang angin hanya akan numpang lewat bahaya luli ketangguak mukasihnya sisi muka rumah gadang mempunyai banyak jendela kabake angin lalu kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah dan mba susun di sisi bakat nah kalau angin puyuh namanya orang dari bawah balut tuh adu-adu disansasa atau pagabambu di kolom berfungsi untuk memakai angin aku datang dari teh atau itu juga bukan genteng atau seng iya 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 pun akan masuk angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan atau Oh baik itu ya Nah hebat enggak udah minang yang kontroversial tapi apa manfaatan dua-tanduan pernah rujan di dimah dibuang rumah cuma aku hanya sebagai seni pemanis bukan hanya pertimbangan seni kemanakan tapi puncak-puncak lanjut menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barek bangunan penyeimbang mukasihnya pernah enggak kemanakan menonton pemain akrobat meniti tali terentang di udara pernah bahwa posisi kedua tangannya selalu meniti apoli pangkunya didado atau dilipiknya kebelakang dirantangkanya lawai-lawai serupa sayo nah itu gunanya apa untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tangah tanpa itu orang takkan kesalahan maik kesubarang artinya bersifat hati-hati gimana ya hati-hati sekaligus kebijakan taktik dan kiat mencari solusi pandai bertenggang di narumi bijak melangkah dengan cupiang itulah ini minangkabau pintu jotingkuk baliri sepanjang badan rumah makadang ya sadangkan dibelakang jatuh tiabih betul itu isyarat dari penguninya nasuku menumpang eh menampuang menampuang tapi anggan mengeluarkan sampili cek pelit kecil orang sebarang ya mengatakan menurang minang pelit eh kenyataannya memang baik itu mati tiba orang minta sedakah mengucapkan Assalamualaikum eh bukan yo dijawab Alaikumsalam tapi ayah maaf dulu untuk itu Mak kok datang penelitian minta sumbangan ke banyak tanya banyak sel Bravo banyak suratnya untuk aku banyak mah Falls yang seribu karatih reproduce Again akan lalu sebu homes birth 8 memang memang nggak boleh hap banyak tanya hm waaronder saying you pernah banyak Росс begini benya orang kenapa minta sumbangan sebab banyak orang ciluah menjual kamu katanya untuk pesantren lah untuk anak yatim lah panti jompo segala macam padahal lonceng masuk sakunya suram bayi tujuh juga pengemis dan siyaik gerdang berdagok untuk untuk menampungkan tangan tak perlu diajah tuh bantuan pemalih oh itu namanya label padang pelit kan ada orang orang padang kecil orang padang pelit itu rupanya lama lagi orang awak terdama di perantauan ya Iko manubatamu mak terlepas dari sifat orang-orang sabar nanya orang awak tuh bukan termasuk kategori sampili tapi bareti sama itu enggak lain peliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan syaratu menghindarkan hal-hal dan bersifat mubazir dan boros itu caranya bukan sok sosial haruk terpujian bukan tak patah mengatakan beberapa dua 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 sekali jangan Iya julia kemanakan dimanapun orang awak merantau pastinya bangun saja minimal salah telah seratus persen swadaya indak menghalalkan apa namanya ndak mandalkan pihak luah walaupun ndak menolak konon puluh di kampung halaman sendiri bisa tiuk rumah gadang lama baliri ampe buah rangkiang salah satunya itu mana mustin jolawi itu khusus diperuntukkan kepada musafir nantar lantar dari jawa lai ya itu diurang lain macam itu tuh kalau baik itu apa makna dari rumah banyak jendela rumah selain dari manfaat sirkulasi udara nancukui itu menandukan urang minang balam laweh mepadang lapang iya luas wawasan berpandangan jawa kedepan coba perhatikan untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bantuan kayu sakarik darun dan tuang iya iya panjang nalawih dan bule dan lulus satunya pegunung kok nang singkai untuk anak janjang dan sejangka ambil kepasang iya sampai pun nalantia bungkuak malangkuang tak pakai kebingkai tulang bubungan artinya apa artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan masyarakat setiap urusan diserahkan kepada ahlinya termasuk mempergunakan kayu bengkok mak untuk mengantisipasi copet keamanan diserahkan ke tukang copet itu namanya mempertaruhakan atas kemanci itu maka indah ada kau aduh juo nanti gagau kini copet beliau tangkok dulu dan secara kejiwaan biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasu tanggung jawab walaupun tu kan copet jangan meremehkan orang mereka pun manusia yang punya hati nurani malah ya malah aduh kalonya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menuruh nurani orang macam itu mali yang bukan untuk hidup tapi memang hidupnya untuk mali yang baik lama tapi tentang minang pangkacuy maaf madaku enggak dapat milak kan alun aduh sejarah minang kabau manang parang tiuk baju wak tiuk kalah sajak mojo pahit dulu maaf yang bungkua terakhir joo peri-peri pun keo ha 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 apa ngacui atau atau memang awak tuh bukan manso pacaka pacaka indah tapi dicakai orang di medan perang fisik kita bukan ahlinya jadi aku itu karena orang minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak bukan dengan otot Nagariko ditagakkan bukannya singgatuh malah mustahil mariam dilawan justru di talang merancuang bangso Indonesia manang di meja perundiangan silahkan banyak sejarah diplomat dari manan barundiang kalau bukan putra-putra terbaik minang kabau coba akibat orang mojo pahit indak muah hundak manggu segek gaji orang-orang orang-orang orang suaranya itu diplomasi dan mempandang mempandang ya kita diparangi ijo sinjatuh akhirnya kalah dan dijajah tidak pernah minang kabau dijajah mojo pahit eh buktinya Aditya warman bakuwaso dipakarujang sampaikan bang keturunan nyoma panglima Aditya warman di utri dek gajah mada mengusir minang kabau sebagai realisasi sumpah palafah namun dengan ketajaman politik lunak panglima itu diangke jadi sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di pagrujuang lah sesudah inyomara seolah gadang diputihkannya lah hubungan diplomatik jendak sambangnya di jala timur minang kabau dilebur dalam pagrujuang enggak minang kabau tetap diperintah datuk perpatian dan sabatang dari periangan pedang panjang dan wilayah kekuasaan pagrujuang etan ketanarantau apa rantau itu bukan minang kabau juga pada tua pada awalnya enggak kemudian baru disapui alam minang kabau itu artinya minang kabau raya dan pasti ranah minang tidak pernah dijajah muncul pahit akhirnya pagrujuang menjajah luak nanti ga? enggak betul itu enggak betul orang tiga luak enggak pernah merasotak lu ke pagrujuang dan tidak pernah membayau peti buktinya istana pagrujuang telah tak dibatuh sangka mah wilayah tanah datang statusnya menumpang sama halnya dengan bupati bahkan tua di dalam kota media dan menjadi wilayah beli kota kalau baik itu pagrujuang enggak sama aja minang kabau jauah bedanya eh baan? pagrujuang bermasyarakat feodal menarangkan minang kabau demokratis iya iya pewarisan kekuasaan raja dari ayah turun ke anak manuri adat minang dari mamak ke kemanakan nah itu sahabatnya indak surang pun raja-raja pagrujuang yang bakal ada tua dong iya 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 gala kebesarannya dari sultan ke sultan dari mampamu kalau aduk ini keturunan pagrujuang bakal ada tua batu manandokan ini enggak murni bangsawan berdarah biru mungkin ini yaknya siswa kawin depodisi orang darah ini yang punya suku maku dapatlah beliau warisan negara pusaku tapi mak anu batu namanya satu bingguang mobo jadinya mak tapi walaupun bingguang bingguang mobo jadinya eh sudah lah sudah lah enggak usah bingguang bingguang untuk ngakarati menakan pikiakan dan urus aja menangkabau itu tugas kalian kelama dhatat di japipan about ke pangkal duem tomar ditanggang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempamm saja beberapa kali get Вид opena nambut awu koma antra ahlana thankir tahun barapa tangko nang panjang sangki hanya enough toh공izать ke mount than usualbar tak tahu sebabnya toh ah sebabnya itu makicher arnau rumah gadang ini dibuih orang dari tembok ataung Seng tunggaknya beton, pakunya baui dari bajak. Tentang orang minang tidak berpendirian? Apa panjangnya ada yang marah tuat? Tunggak dan tak cukam ke bumi, para nanggoyah masuk tiang atau rasuak tak kawin di jari yaw, adalah isyarat dari kelenturan dalam bersikap, tidak kaku berpendirian, tapi berprinsip. Kekuatan dan mahadang takkan dihadapi dengan kekerasan, tapi berupaya meredam emosi. Orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Dia akan tunggak bermain akibat kekuatan mendongkak dari luar, dan pokok tapak hingga buliah lapih dari sandi. Roda biarlah memputar, sumbu tetap di tangah. Dibuak lalu kiambang betawi, baik itu bunyi titwanya. Dipertegas lagi dengan pepatah. Buliah duduk berkisah, asahkan dilapihkan nang syahalai, silahkan takak berpaliang asahalai di tanah nang syahalai. Itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ada satu kelajiman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelah kehormatan kepada orang-orang tertentu. Baik itu nantah jadi di Kesultanan Jogja. Baik itu di Malaysia dan di beberapa negara Eropa, semacam Inggris dan lain-lain. Akhir-akhir ku masyarakat Minang pun nampaknya berlomba, magia kalah adat kepada orang-orang yang dianggap menaikkan pamor Minangkabau. Tapi nampaknya kegiatan ku maundang pro dan kontra. Itu pasti ternak, dengan berbagai komentar. Nah, dalam kau ada dua soalnya dan sabananya. Memang, memang semenjak zaman reformasi ku ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk alat-alat tahan memberi alat adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Motivasinya macam-macam. Sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Kehiatan dan bersifat hura-huraku disikapi beragam oleh orang awa. Namun, dinaat mamak dan tergabung dalam lembaga adat di negari, pada umumnya menulak. Bagi namlah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, tidak mendapat restu para pemengku adat, dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menulak, mak? Karena nanda adu suriasipasinya dalam adat. Mau kasih suriasipasinya itu apa, mak? Kalau dalam agama, namanya bida'ah. Karena juga bie-bie. Padahal tuak pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Itu kan sudah menjadi satu adalil pembenaran, mak. Kesepakatan itu mana nanda adu. Langsas dari majalan maligal. Tapi ambuh pernah mendangang, mak. Bahwa gelar adat dan dibarikan hanya sabat teh kalah sang sako. Sang sako itu apa, mak? Ya, gelar anugerah itu. Atau katakanlah datuk tituler. Kalau hanya sekadar gala icak-icak. Ya, apa salahnya? Macam kau kemana-mana? Lebih dulu kita lagi ada batasan dalam topik pembicaraan. Batasan makasihnya. Bahwa penolakan nenek mama itu adalah gala datuk kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Nah, sako istilah apa pula itu, mak? Sako itu artinya tali nasab menuri adat atau jalur keturunan dari garis keibuan. Ada pun galah sang sako. Nah, dan walaupun hanya sabat teh kehormatan tidak dibenarkan diobrol ke orang lain. Kecuali kepada putra terbaik Minang dan berprestasi. Dan itu pun sabat teh pinjaman. Tidak boleh diturunkan ke kemanakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan itu, mak? Antara lain, Bajaso maharumkan namu suku atau naga yasanya. Sompamu nyok. Sompamu. Buya nasir dibagi galah sang sako datuk sinurah panjang dari orang Cendago di Meninjau. Iya. Bakhtiar Kamsah. Bakhtiar Kamsah dianugerahi puluh galah datuk oleh suku piliang sebablah membanggakan negari bayi. Iya. Di zaman penjajah, di Suliaya pernah diberikan galah datuk sang sako kepada namu Mahyuddin dan kemudian begalah datuk sultan Maharajo. Hatih jasuh jasuh beliau di bidang hukum. Iya, iya. Dan Pak Hatta. Iya. Walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malaku ke salah satu suku di Kureyampe Jorong. Iya. Limo Jorong. Eh, Limo Jorong, maaf. Iya, Limo Jorong. Beliau dianugerahi gelar datuk Bapai Wangameh. Dan lain kan masih banyak tokoh-tokoh Minang, kok yang tidak dihati ya, Mak? Istilah galah sang sako yang tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Baik, gitu, Mak. Untuk kemana akan ketahui, bahwa tentut Alibhasa, panglima perang di Peninggoro dan diangkui Gulado melawan padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bangkulu, berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Baik, gitu, Mak. Nah, iya gitu lah. Karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau. Iya. Muhammad Syafi ini, Mbak Maunya, pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, yang pernah puluh menjadi menteri. Sampai kini masih ada yang sudah datang cuma, iya. Beliau kok pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan di Tukarno. Ia tidak dapat gala apapun Minangkabau, dong. Oh, lala. Nah, Ruluslan Mulio Harjo, Gubernur Sumatera Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sangsaku walau jasunya tidak tanggung tangguang ke Minangkabau. Baik, itu pun Putra Batak, nama-namu Herman Syihombing. Tahu enggak Herman Syihombing? Seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70-an. Jawa tidak diagih-agih kalah adat. Kalau bayi itu memang patua jua tuduhan orang, Mak. Bahasa orang awa memang sampili karyang. Kecuali kalau ada yang ingin membali maha, kan? Arangga bisa berdamai. Kan patua itu, Mak Datuak? Diminta tidak makan lagi di Bali, tidak makan jua. Banyak kasus kalau orang mempajua balikan ke lada itu, Mak. Tapi jua bali batal karena tak ada TKN-an ini, Mak Mak. Buktinya? Buktinya. Di satu negari di luar agam, Namun, ini tidak kita sabit. Saya sabit namunnya. Nenek mamak orang Syihombang memberi gala datuak ke orang sumandonya dari Makassar. Tapi tidak diakuikan. Piti habis orang mencibiya. Tamanuang. Tamanuang beliau, kan? Panggunga. Lah. Ada pula di luar tanah datang, tidak perlu tahu negarinya. Bako memberi gala datuak ke anak pisang dan asli Kalimantan. Dia tidak ada PSK dari pengulu di negari. Walaupun lah habis-habisan ke luar pitih. Iya, iya. Tapi kemenangan, ada pula orang yang tahu diri. Ha, itu, Mak. Seorang pengusaha besar ibu kota namunnya Satiawan Joji. Tadangnya adiknya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahan yang menerima gala sangsaku. Mako dengan halus beliau menulak. Ha, katunya. Ha, katunya, Mak. Ha, silakan dimatangkan dululah. Nah, kalau sudah sepakat, saya terima kehormatan itu. Nah, itu baru orang cedek pandai dan arif bijaksana. Ini tidak orang, Mak. Iya, tapi mengamanku, saat itu namun, sakaku itu banyak. Oh, iya. Ini anak mamak kita jaturan itu, Mak. Ya, kalau sekedar gala tanpa kekuasaan, ya apa salahnya? Gala datuak adalah gala tertinggi di Minangkabau. Betul, ah. Itu nanti bisa diri lagi, ya. Iya, lah. Seperti halnya di Jogja, gelar sultan tidak pernah dianugrahkan kepada siapapun. Kecuali gala Raden Karaden. Iya. Nah, kita pun gala di bawah-bawah seperti Malin pernah, ya. Pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai dari Jawa. Iya, iya. Buli, ya. Buli, ya. Sucaraja Sampono, ya. Sucaraja Sampono diberikan warga Minangkabekasi kepada wali kotanya. Iya, iya. Apa itu pun imbawan mesra kepada beberapa orang gubernur DKI, ya. Yang udah pranolo, udah perepto, mamat, mayosu, ya monggo, silahkan sayo, rogopo. Kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang minantu dari Madura. Kami galai stan palimo. Iya, iya. Oh, bukan main, gak ada ngatinyo. Iya, iya. Bukan dia tahu bahwa palimo itu artinya panglima perang. Sedangkan pangkatnya baru sresan mayor. Jadi, iya itulah. Gala Datuk pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran bangka. Mbak, monggo bisa atau, mak? Ya, konegkabannya beliau asli dari Bangkinang suku Malayu. Ini nyak muyangnya lah lama merantau ke bangka. Jadi, gala itu sah turunan saku orang Malayu diberikan kaumnya. Kok bangsawan dari Palembang, monggo, tak ada datuk di barang panjang, monggo, mak? Iya, katanya. Tapi, yang monggo dah tahu pasti ikulah. Bahwa anduang-anduangnya siswa berasal dari batipuah suku Sikumbang. Nah, sesudah tawanan, seharap ti tahun, Balayu datang membangkit dan memikuagala Datuk Basa Batuah. Antayu, 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 ambo dah tahu bahwa. Saja, sesudah dilanti, ala barapa kali Datuk Palembang kita itu menyilau anak-anaknya kebatipuah, mak? Itu tidak perlu dawer. Bahwa, mak. Dan pokok, ya, pengulau awak orang hebat. Nah, ikut, dan diambil orang tuahnya. Kok tidak tahu bagaimana, jawab, antilah. Ada ceritaan netok tentang beliau. Jadi, baca ceritanya itu, Mak. Jadi, waktu itu merantang panjang galah Datuk Basa Batuah di Istana Peguruyang dan Tabakaat. Tempari, ya. Baduyunlah hadir ninyak mamak pepakaian kebasaran Datuk. Iya, iya. Di tim sekuriti di pintu masuk, di preso pinggang ninyak mamak. Jadi, aduh, aku mabok senjata tajam. Oh, iya. Sa donah membawa, kari mesti dilatakkan di meja keamanan, sebab siapapun tidak berkenan membawa senjata tajam ke dalam. Iya, iya. Maka belunggu lah, karih-karih kusaku dari macam bantuan dan ukuran. Patuah tidak langkau lah, pakaian pangguruh ke ruang pacara itu, Mak. Itulah masalah, Nyupiah. Dek takui di preso tentara, tapi pasu patuah menanggalkan karih di pinggang. Keserusahaan itu, Mak. Nggak, aduh, surang dan keringkang. Oh, iya, iya, keringkang. Sabanannya, bukan keringkang, tapi disiplin. Iya. Menurutnya ada, lah. Iya, iya. Maka, tadangalah dialog antara Datuk dan tentara tadi. Katuah Datukah, Nggak bisa, Pak. Ini tanda kekuasaan kami, Pangguruh, di Tanah Minang. Iya. Kalau ini kami ungkai, berarti terluncurlah Datukah kami. Iya, iya. Menjawab tegas para juridik penjago. Iya. Tidak ada alasan, Datuk. Iya. Mesti dicopot. Jawab Datukah, Saya tidak mau. Apa juga yang terjadi, tidak mau. Iya, iya. Kalau Datukah tidak mau tinggal keris, ya tidak boleh masuk. Iya, iya. Datukahnya, kan, Nggak kalah tegas, Datukah Kitokah menjawab, Nggak usah. Nggak perlu. Saya pulang. Beliau pun beliau kanan menuju kau terumungan namangku, Nyocakoh. Banyak namanya ikuti beliau itu, Mak. Cuma ini surang, Nggak takut, Tepatukah ini tinggal. Nah, itu baru Datukah Kesatria namanya itu, Mak. Apa itu? Bagak, ya. Bah prinsip. Kok boleh hendaknya dalam segala hal, Ninyak mamakku, Ninyak mamak kita, Harus bersikap tegas, ya. Indah, namuah digaregak-garegak orang. Jarang buli asetrik bersuwa dan kecerituti, ya. Padahal itu, Pak. Hmm. Baap puluh, Jorajo Jawa, Nanti beri gala bangsawan, Pak Garuyang itu. Itu urusan orang, Nggak jalan-jalan, Pak. Eh, urusan orang baap puluh, Mak, Tentu urusan kita, Masyarakat Minangkabau, Mak. Pembarian gala ke Raja Jawa, Ke Gubernur Jambi, Atau kesembilan putra Minang terhebat masa kini, Itu haknya bangsawan Pak Garuyang. Gala yang diberikan adalah gala bangsawan, Bukan gala adat. Dan memberikan gala kan pucu adat, Mak. Pucu adat versi Raja Raja, Bukan pucu adat Minangkabau. Pucu adat Minangkabau itu siapa, Mak? Bukan perserangan, Tapi lembaga, Yaitu LKAM, Lembaga Kedepatan Adat Alam Minangkabau, Provinsi dan berkedudukan di Kadang. Atau dulu, Namonya S.A.A.M. Syarikat Adat Alam Minangkabau, Dan didirikan tahun Sabaleh. Nah, tahun 37, Berubah namo menjadi M.T.K.M. Majelis Tinggi Kedepatan Adat Alam Minangkabau. Karena pimpinan yang terlibat PRRI, M.T.K.M. dibubarkan tahun 58, Baru kemudian, Orde Baru mendirikan LKAM tahun 66, Sampai kini. Bapak Rappu kajian Tantang Minangkabau menyimpulkan bahwa, Pado dasarnya masyarakat Minang indak lain menyukui adatnya. Bahkan memprotes Joparangai. Baik itu pendapi orang di ruang maupun di dalam komunitas Minangkabau sendiri. Nah, salah satu indikasi paling menonjol adalah dengan kebiasaan marantau. Marantau? Iya. Di dorong oleh motivasi memerdekan diri dari kungkuangan adai. Mereka lari ke luar Minang. Sahabat di rantau, Bebas mendirikan kedaulatan rumah tanggo, Tanpa intervensi pihak lain. Dan ambos apan dapik dengan itu, Marantau. Kungkuangan bantu aku, Dan menjabutkan orang Minang lari ke rantau? Kungkuangan sistem harto pusako. Dengan aturan kepemilikan tanah sebagai harto kaum. Keberadaan orang laki-laki lah diterlantarkan oleh adat. Di satu sisi, Sebagai mamak, Inyu berkewajiban menata manajemen pusako tinggi. Tapi tidak boleh menikmati hasilnya. Kan begitu, mak? Nah, di sisi lain. Sebagai suami dan mamiku tanggung jawab rumah tanggo, Indak mutlak baku aso. Akibat status tanah kerapan milik istri. Mako laki-laki, Merasa hak kepemimpinannya dikebiri oleh adat. Ya, seakan-akan, Inyu disuruh baca kak dalam keadaan papasuan, Harantau itu, mak. Tapi adat kan tidak pernah membatasi kepemilikan orang laki-laki. Peluang untuk memiliki secara pribadi dikunci adat. Itu tidak adil, mak. Bisa saja mencari nafkah di luar harto pusako. Nah, pamonya. Ya, menjadi buruh tangi, pak. Di Minangkabau, Kondak aduh tuan tanah macam di tampil lain, mak. Jadilah. Mama memahami pendapik dan mengatakan motivasi merantau ulahan sistem pusako tinggi. Mama akui kan? Tunggu dulu kemana kan. Bisa diterima sebagai alasan keterpaksaan. Tapi mama tidak setuju dengan istilah melirikan diri. Sebab konotasinya ada dua. Pertama karena takui, kedua karena banci. Pasti karena banci. Indah. Malah sebanyaknya karena sayang. Karena sayang? Iya. Ada mana tertuang dalam pantun papatahnya, tuh, mak. Aduh ini, jarang-jarang tugakan jago yang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung, baik itu sayang. Logikanya, kalau orang main dah kerana jago, saminyang indah katakan arah. Iya, betul. Tapi para perantun minang tetap taragak juga kampung alamannya. Tambah jauh, tambah mandayo, mak cilamu, mak cilamu, mak cilamu. Itulah kalau cintolah mendiri orang kaya ti. Tansano memang pusaku tinggi menjadi pangkabah laulupanyaki. Sajak siswa adatku lebih rubah orang. Niatunya, biar kaum terpelajaran maupun alim ulama tidak pernah menggugat adat antah kok generasi kelihatan ini. Memang itulah nam aneh, juadat minang komak. Apa minang aneh? Oranglah menggeser jalur kekeluargaan mama kemanakan menjadi ayah anak. Ayah anak, betul. Tapi masih saja bangga saja sistem matrilinia. Orang karantau menghilangkan harta pesaku. Namun, adat disayang juo. Juh, mulia ulu-ulu. Lepas itu istilah kami anak muda, mak. Benci tapi rindu. Iya, iya, iya. Ogah tapi mau. Apa itu yang dikatakan munafik, mak? Bukan munafik. Nah, lalu? Itulah tuahnya minang kabau. Sebab dibalik rasunan, paling kesimpan UB menyenangkan. Sengsara membawa nikmat. Indah pernah kesaliman mempari manfaat. Salah lagi, kemana-mana. Bahagu, bantuan. Juh, calia dengan kejujuran. Paling tidak ada tiga manfaat terselubung dari aturan adat. Namu, 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 namu. Sesemiskin-miskin orang minang, pasti punya haratu walaupun seketik. Dan punya rumah biarpun dangau. Betul. Nah, Mbak Katu Akamanakan tadi, di Siko tidak dikenal kekuasaan Tuhan Tanah macam di Jawa. Iya, iya. Tensanlah haratu, kau boleh dipindah tangankan ke orang lain, lalaman minang kabau, kau tandih di borong Cino orang kalian. Nah, makanya bersyukurlah kalian kini masih mawarisi haratu penggalan minang. Cuali ya daerah lain. Pandu dua aslinya talan tiang, tetapi-tapi, ulah dia menjual aja. Serupu pasaman kini ya, Mbak, eh? Pasaman, baik tuju, dharma seraya, dan kekisir selatan, lah di jarak orang. Nah, dikawatirkan Pak Kumbuah pun lah mulai di seribu puluh. Kalau nenek mamaknya tidak waspada dari kini, nanti ketika batang punya limau, katehnya lari mbun di indah. Bagaimana salahnya itu, Mbak Dato'ak? Bukan salah aja, namun cukian. Salah, baru mbong, malah rumpak, masih ada tabik-tabiknya. Baru dua nama mak baco. Nah, ketiga apa itu, Mbak? Nah, itu namanya jadi materi perbincangan kita, Mbak. Bahwa dengan tidak diberikan kepemilikan mutlak, dan adunya larangan mempajualikan haratu adat, maka termotivasilah masyarakat untuk mencari lapangan hidup alternatif di luar tani. Orang berinisiatif melepaskan diri dari ketergantungan kepada tanah. Sebab, luas lahan tidak sebanding dengan pertepatan populasi pendudukan. Dan, solusi paling tepat untuk menjawab tantangan adalah meninggalkan kampuan. Tanah rantau, galanggang untuk bapacu, mahadun nasib di dunia dagang, menjadi tukang, seniman, guru, home industri, dan penjual jasa dan beragama. Coba bayangkan, apa jadinya kalau anak negari bersesak tinggal di kampuang, sementara lapangan pencarian semakin samping. Akan terjadi gejolak sosial akibat lubuk ketik buaya banyak. Satu kondisi, dan akan mengguyahkan simpul-simpul kekerbatan Minangkabau. Jadi, orang Minang merantau bukan pahimah rentak mambau dan damak. Itu, dan mamak sabuk tadi. Ulah dikintu di negari berpisah dulu sementara. Bahamburan keluar rumah. Bahamburan keluar rumah, nanti maka bukan sekadar menyelamatkan diri surang-surang, tapi mencari air kepenyiran dan sampai menganggih kesaduannya. Jadi abu, ya. Jadi abu kesaduannya kalau tidak sampai disiram. Itulah bandiangan mamak. Teraduk latar belakang Minang merantau bukan satu bentuk protes kepada anak. Tadi mamak menyabutkan bahwa dik sayang ibu ke kampuan, ya. Bapisah dulu sementara. Apa muka suiknya, teman? Pergi untuk kembali. Itulah moto orang Minang merantau. Atau dalam ungkapan klasiknya dikatakan, Mbak Parian di Sandang Kaya. Kapai maduk kapulang, kapulang maduk kapai. Muka suiknya, mak? Muka suiknya keseimbangan antara kampung yang merantau. Samu di tenggang keduanya. Usah diklamak dirantau lah lupa negari asa. Atau berpusuh tinggal di kampung sama selupa menangguangkan. Nampaknya bagi orang Minang merantau itu suatu keharusan, mak? Tak kalau si bu yang ketik di pangkuan Anduang, Tadangnya dendang melalokan. Atau ini ya? Karatau madang dulu, bebuah, bebunga balun. Karatau berjalan dulu di rumah. Di usia itu ya, mak? Iya. Supaya nak jadi orang bagunuh. Sebab di rumah bukan indak bagunuh. Tapi alun bagunuh. Bagunuh untuk diri sendiri, ijan menjadi baban orang lain. Bagunuh untuk masyarakat. Sebab khairun nas, mayyampaun nas. Itu minas disnya. Sebanyak-banyak manusia adalah kurang dan bermanfaat untuk manusia lain. Untuk itu, panuah kalah kepalu juintek, limpahkan ke orang lain. Gasa, dadau, diimtak, siarkan ke masyarakat. Dan patah buah lambuang ekonomi santuni orang bekuliliang. Indak panuah kateh, panuah ke bawah. Kalau lah itu, ni si marantau, mak? Di kampung, apa yang kurang, mak? Kurang memadai. Makasih, mama? Ibarat banyak. Mangkunya boneh bebuah labik, mesti dianjak ke tengah sawah. Nyampang, masasak, disemayan, walau dipupuk, disiangi. Basulik, bana kagadang, no, kon, mencitu, kemenyadi. Lihatlah, hampir satu orang besar Minang gadang, no, sesudah meninggalkan kampung. Rumus mama itulah kadaluarsa, mak. Indak laku lah, ibu. Banyak anak Minang kini, no, sukses berprestasi tanpa beranjat dari kampung. Ha, nagari lebarubah, mak. Nagari lebarubah, itu betul. Lalu? Kini enggak perlu jauh-jauh benar mencari kayu. Betul. Kesumbarlah banyak orang hebat, dia di pemerintahan maupun di swasta. Iya. Tapi jenis po. Kalau padahal hakikatnya mereka juga merantau. Merantau dalam artian hijrah dari sistem tanah pisako. Seperti di awal pemikiran kita tadi, bahwa faktor pemicu orang Minang merantau adalah memberontak. Ya, dalam tanda kutip, memberontak. Memberontak terhadap kungkungan kadar. Mereka lah melapihkan diri dari lingkaran harta kaum. Bia pun menggalih ketek-ketek, tapi inyolah tinggal aja keluarganya di pondok seo. Bukan di rumah gadang, inyak kaum. Indak musya, Arpa Pusako, jangankan menuntui hasilnya sawah, malah membantu rusanak yang di kampung. Muka si Mbak Mak, inyolah merantau walau di kampung? Betul, betul. Kerana, apa? Kerana mandiri di Mardeka. Iya lah. Sabah liatnya, mereka yang bergantung ke Pusako, biarpun tinggal di Batawi, itu namanya bukan merantau, tapi bertandang lalu ke negara kita. Tapi dibandingkan dengan pesan merantau, namanya merupakan fatwa ada tadi ke Mbak eh. Yaitu kadang-kadang tinggalkan kampung, ya. Baik, itu sayang juga negara. Betul. Maka kenyataan yang nampak kini, mereka lah menjadi pengkhianat ajaran minyak muyang. Apa itu dihukum, Mbak? Pengkhianat apa lagi, Mbak? Baik, tidak, Mbak. Walau perantau jauh maupun lokal tidak lagi pulang-pulang, lah merantau cino kecil orang, ya. Paliang-paliang mancung kok sekali lima tahun. Itu pun, serupa piknik lah. Lalu di hotel, ya. Sehinggulah balik pulau, balik ah. Apa baik itu, Tandu Sayang Denagari? Ada pun, pasan dalam merantau tadi, tidak hanya pulang secara fisik. Bisa juga pulang dalam bantuan lain. Kalau tidak, batang tubuh halam pecawok, bantuan kirimkan juga. Apa itu bantuan material maupun ide? Atau setidaknya doa dan perhatian selagi Tandu Cinto ke kampung alaman? Itu punlah langkaban, Mbak. Kok lain balik yang menyumbang, tapi sifatnya tendensius? Tandu Sayang Denagari yang menyumbangkan untuk pilkada atau caleg, ya, serupa ini, ya. Mancari tua dengan membagi-bagikan sakat atau daging korban, ya, sempurang seorangnya. Betul, betul. Itu langkaban, itu orang-orang yang menyumbang, tidak tahu di belakang, apa sudah mau kasihnya tertentu, ya. Itu berkirim, ya, apa itu namanya? Simin. Simin, tidak limosak, ya. Beliau, berkulah satu-lumah itu memotong pita, begitu. Simin di Sumbang ini mau limosak, ya, satu-lumah itu memotong pita. Apa doa tanah gokotoroi masyarakat kampung, tidak bisa dinilai jepiti? Taruhlah. Tapi label pengkhianat dari kemanakan tadi, overdosis. Nama anak terimu itu. Tolong, Mama, pertimbangkan. Awalnya tak kalau kabar jalan ke tanah rentau, ya, niatnya lah menimpang dengan melawan aturan adat. Sesudah berjuang dan berhasil, ha, tidak akanlah pulang lagi. Kata-kata sayang juga ibu, kan? Ya, ya, ya. Kok sekali-sekali pulang, anak ini hanya pada demonstrasi kekayaan, ha. Ya, ya, ya. Wah, dia sudah tahu dia lah rencang. Wah, kalau amih, kalau panuh, bantuk-bantuk amih yang berjalan, cik orang, ya. Anda menimbulkan kecemburan sosial, bahkan tidak orang kesalik, kepahit, ibu ini, kan? Hanya amihnya sepanjang badan, nah. Aik, aku nak memukasikan, doa pengkhianat tadi, itu, ma. Jadi, kepahitianan balik. Ya, patuh di baris sangsi. Sangsinya? Ya, bah, sekolah jadi orang menang. Caranya? Ya, sebalum merubah sikap, segaloh hak dan kewajibannya dalam adat ditangguhkan. Artinya, para perantau itu dilarang pulang ke kampung dan putih haknya disaku-dikisaku. Rancak, rancak, nah. Kalau itu namanya, pihak malacik kudungan hajun. Sedangkan tidak dilarangnya segalohan pulang, emangnya gua pikirin, katanya. Ya, apa boleh buat? Cara itu bukan mendidik, tapi pemusnahan namanya. Berfikirlah jernih, proposional dan objektif sebagai jati diri orang terpelajar macam kemenakan. Tapi, sebaliknya harapan kami, kumak, ya. Betul. Anda, para pemangku adat, bersikap proaktif, ya. Indah hanya gilomangan, wah, jomanganlah. Macam, kumak. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap senjang dan menyimpang, mari, kita benahi dengan cara yang bijak dan santun. Sesuai dengan prinsip ajaran minang itu. sendiri, nah, elok diperancak, dan buruak dipeloi. Nah, indah tukang membuang kayu, dan bungkuak dirawik, jadi itu dengan lancangkah. Jadi itu, kita mufakai, tantang dalam makhluk yang lain. Baik itu, menyebut petaknya. Kok cuy, mbak Anju, mak? Apa-apa? Tolong di lembaga adat merumuskan undang-undangnya, supaya dibantu, formasi perangkat adat di perantauan. Beneranya? Ya, untuk membina masyarakat adat itu nandiluang dan kabau. Alun, para lulu. Eh, penting, mbak Datuak. Kalau tidak baik itu, dari mana generasi muda perantau mendapai informasi tentang adat istiadat? Kan ada nenek mamak yang dirantau. Malah di beberapa negari, banyaklah penggulunya tinggal di luar dibanding dengan tetap negari. Tapi, tidak memanuhi harapan. Tidak berfungsi, mak. Ya, itu tidak akan difungsikan. Sulit, mak. Sulit. Datuak-datuak itu yang dirantau tidak menggari. Itu, mak. Saya tahu sebabnya. Tidak. Nah, itu balik, jadi datuak. Bukan, tidak menguruhi anak kemenangan. Tapi, sekadar memanuhi ambisi sosial. untuk adat, mak. Kalau tidak, Nah, Dengan julukan Nanggadang Basalatua. Nah, itu. Untuk pelengkap deretan titel di belakang namanya. Hanya itu. Tidak sadonya, mak. tidakkah sadonya? Malah ada satu negari termaju di ranah dan di rantau, pengurus lembaga adatnya berdomisi di Jakarta. Lancar, efektif, dan sukses. Artinya, menguruhi kampung dari rantau. Iya, itu. Iya, kok lah, baik itu. Patut ditauladani di negari lain, tuh, Mama. Namun, diharapkan, agar para nenek Mama mengambil langkah-langkah terobosan untuk mensinergikan kehidupan beradat dalam gaya modernisasi. Itu penting dan wajib. Dan, baik itu, sebagainya, kondisi nenek Mama dan menetap di kampung pun harus diberdayakan. Memang selama keindak bedaya, ya, alun maksimal. Sebabnya? Banyak jawab untuk satu pertanyaan. Salah satunya apa? Indah ada serana penunjang operasional jabatan pengudu. Dari figur seorang ratu, anak kemanakan menuntut haknya untuk diayangi. Sementara hak si pemimpin dilekihkan di orang yang dipimpin. Hak moral atau hak material, Mak? Dua-duanya mesti seimbang bagi petimbai dan Pak Pisau tejam sebalah. Tahu juga hak, tapi tidak tahu kewajiban. Itu jelas tidak ada. Bila anak kemanakan memikirkan nasib mamaknya dan percaya memakai amanah, figur datu itu bukan malekat kemanakan. Dia punya kebutuhan manusia bisa bagaimana juga Anda. Tapi kabar yang mudah tidak, Pak, kan ada itu subsidi untuk kesejahteraan pangudu dan disabui sawah abuan. Dan kira-kira semacam tamah bengkuk di Jawa. Iya, iya, iya. Dulu memang ada. Tapi kini lah jarang terangat. Apu tidak bisa didikkan balik, Mak? Bisa saja, kalau tidak. Tapi mana lah mungkin pangudu kita berluluk-luluk, Pak Kasawa. Sementara kemanakannya jauh Honda, jauh mobil mewah mencari mamak. Bisa juga dengan menghimpun dana abadi kaum, disimpan di bank. Nah, tawanya untuk datu ayamnya tetap punya masamu. Masak pundu datu awak makan pitih riba, Mak? Ayo, keindah dibuatkan. Dia usaha permanen seperti masing heler, gilingan padi, asetnya anggota kaum diwajibkan menumbuk heler yang kuda tua. Ranca, asalkan induannya tidak tidak ya. Masa sudah telurnya dikami. Ya, sampai sehususan sekali. Karena ini bagi malah curi. buktinya sawah abuan lah hilang kan apa ini? Kalau bukan jual di pengundu dan seorang berkuasa. Kalau itu masalahnya kan bisa saja melalui tim dan secara berkala mau di pembukuannya. Bisa kan? Eh, tidak efektif, Mak Datu. Sebab saat itu ada kuru-kuru pasti dibuat orang anak kunci pembukanya. Kalau tidak, saya juga dibuka. Itu koruptor banyak dibebaskan, banyak. Katawilah kemenakan bahwa paju pengulu itu tidak masakku. Saku dan tak aduh, tapi uncang di sampiang. Paiso itu aduh itu tanpa rokok tanpa kemenakan bukan menyimpan pipi. Mencari pribadi pengulu dan jujur dan punya dedikasi. Sudah itu amanah lebih cah tidak untuk membantu usah terulang berlaku sebagai nenek mamah namanya gunakan jabatan mentah-mentah mamah sekatih-kati kecil orang jawa dan disertifikatkan atih nama beliau sendiri. Sudah punah menikah boku. Bicayol mak seharusnya pihak lembaga kan membekali beliau-beliau dengan metode kepemimpinan mengisi dengan dasar-dasar ilmu umum dan itu tidak penting saja dari awal mencari cadat lah diteliti cadat apolo cadat itu istilah sendiri menikah calon datu iya tapi kalau para lu melalui semacam studio jadi mak itu harus berajak istilah istilah mancang gini tidak menikah tidak mengecek di kantor kantor itu ya kalau dulu iya bangun menekan sore cukup jari sebab put itu mak itu tidak laku lain kini itu tidak laku lain kini sudah modern harus tahu memainkan komputer internet di dunia saya itu menulis ini tidak pakai penali tidak pakai manual tidak pandai tidak latop biarlah masing ketik sejulah walaupun dekat-dakak perlu jalan dibatuh iya mak kok mamak tidak tahu arati nantilah so-soan bagai basuh-basuh gini itu kau salah sabuk kau madu saja menekan terima kasih dalam bangkalai pembenahan kondisi adat itu masa kini sangat sangat dibutuh keterlibatan berbagai pihak seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dituntut berperan aktif sehingga tercapai kehidupan beradak dan matang tanpa itu adat akan mati taga tidak ada makna pencanangan berbalik penagari semboyan tinggal semboyan nambak patut berapi-api namun hujan tak kunjung turun insyaAllah kok niyai lai sama wah dan pemerintah tidak sekadar wabah sovasi kita yakin adat takkan gamang menetap hari depan dan syarat pantangan terutamu dalam menantang badai modernisasi dari barat semoga asa itulah tidak tidak terutamu mak sejak tadi panjang kita bincang-bincang tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan adat istiadat terima kasih hati hati perhatian wakatu dan ilmu dan mak dat barikan dalam malayani kemanakan maninya macam abu insyaAllah bermanfaat sangat untuk masyarakat terutama untuk pribadi abu sendiri terima kasih kumbali sekadar itulah peperasan mamak tak dapat matahak lagi dengan keterbetasan imu dan wawasan mamak memberikan apa adanya kalau tidak menunaikan kewajiban sebagai pemengku adat rumi menjawab segala tanya yang berkaitan 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 dari berkaitan atau tidak berkaitan 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 itu mbak datu lampau merandah banyak berkaitan mudah-mudahan menjadi amal alhamdulillah akhirnya mohon maaf dari mamak dikancang lari nyoto lampu sirah malasau jual apat adanya adanya mamak menurutkan maafkan biasa namanya baru tahun kepatang dalam supir memudu pah melam mak tentu itu menang ragam adek gunung tumpuan kabui adek tahu timun dan kapa nampang cito semua banyak terima kasih mak permisi lambur dulu mak jadi assalamualaikum 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 rahmatullah wabarakatuh